Aslih TV Ketika datang ke Palestina Motifnya adalah agama Mereka mendasarkan sikap mereka Pada Kitab Taurat Atau perjanjian lama Di sana Ditegaskan bahwa Palestina itu Tanah yang dijanjikan Tuhan Kepada mereka Di dalam Al-Quran sendiri Di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala Mengabadikan Ucapan Nabi Musa Kepada Bani Israel Wahai kaumku Masuklah kalian Ke Tanah Suci Jadi sebutan Sebagai Tanah Suci itu Adalah sebutan yang diberikan Oleh Risalah Samawiyah Bukan dikarang oleh orang per orang Nah Apakah Janji itu Masih berlaku bagi Bani Israel Sampai sekarang Karena ketika mereka Diperintahkan masuk ke Palestina Mereka justru apa Enggan Dan menolaknya Bahkan Tanpa adab Berkata kepada Nabi Musa Udkhul anta Warabbaka Faqatila Innahahuna Kaidun Wahai Musa Idhab anta Warabbuka Pergilah kamu Dan Tuhanmu Faqatila Berperanglah Innahahuna Kaidun Kami Cukup Di sini saja Menunggu hasil Dari Perjuangan Dan Pertempuranmu Nah ini Sikap mereka Akibat Ucapan Dan Sikap mereka Yang enggan Disuruh masuk Ke Palestina Karena takut Berperang Dengan Kauman Jabarin Orang-orang Yang gagah Orang-orang Yang kuat Orang-orang Yang perkasa Akhirnya Mereka Dihukum Selama Empat puluh Tahun Tidak bisa Apa Selama empat puluh Tahun Mereka Apa Tersesat Di Gurun Sinek Dan mereka Tidak bisa Masuk Ke Palestina Terseleng TV Terseleng 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 Terima kasih.